Pemisah sejumlah lahan penambangan emas ilegal di Bogor, Jawa Barat disegel aparat gabungan. Penyegelan dilakukan lantaran penambangan liar berdampak longsor serta banjir di empat kecamatan sekabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya dua penambang liar sudah ditahan petugas. Pasca banjir bandang disertai tanah longsor di sejumlah kecamatan aparat gabungan TNI Polri, akhirnya menyegel sejumlah lahan galian emas ilegal. Penyegelan dilakukan dengan menutup setiap lubang dan memasang garis polisi. Petugas juga memburu para penambang emas liar yang kini berdampak longsor serta banjir. Dua penambang emas ilegal yaitu pemilik galian dan penadah emas juga sudah ditangkap. Petugas akan terus memburu para pelaku dan akan memproses secara hukum. Dari beberapa hari yang lalu kita nyatakan bahwa di wilayah kabupaten Bogor, khususnya di daerah-daerah beberapa kecamatan di wilayah Bogor Barat, Sukajaya, Cigudeg, termasuk di wilayah Nanggung dan juga di wilayah Wiliang, Jasinga, itu kita nyatakan kegiatan peti, pertambangan emas tanpa ijin, termasuk juga pertambangan batu dan pasir, kita nyatakan tidak diperbolehkan untuk beroperasional. Para pelaku yang sudah ditangkap kini diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Benny Akbar, Bogor, Jawa Barat